Peringati Hood ke-53, Asita Tandatangani Kerjasama dengan Pemkot Malang. Pemerintah Kota Malang selalu berkomitmen untuk mendukung dan mendorong perkembangan pariwisata, yang menjadi salah satu pilar utama dalam membangun citra dan ekonomi daerah. Meskipun Kota Malang lebih banyak menopang pada aspek sarana dan perasarana penunjang kegiatan wisata, seperti hotel, rumah makan, jasa traveling, pusat perbelanjaan, serta pengembangan wisata event, wisata nostalgia, wisata budaya, maupun wisata museum. Namun, Pemkot Malang berupaya untuk menggali potensi yang memungkinkan untuk menjadi produk pariwisata. Hal itu disampaikan pejabat balikota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, dalam acara Gala Dinner memperingati HUT ke-53 Tahun Asosisi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia di ruang sidang balikota setempat pada Senin 26 Februari 2024. Saat ini, pihaknya sedang mengembangkan wilayah kayu tangan, area yang banyak terdapat bangunan peninggalan kolonial untuk dijadikan sebagai kawasan heritage. Aktivasi kawasan kayu tangan heritage telah memberikan dampak multidimensi terhadap pembangunan kota Malang. Kawasan ikonik ini telah berhasil mendongkrak sektor pariwisata pada tahun 2023 dengan jumlah kunjungan wisata meningkat signifikan yaitu 130,81% atau total pengunjung mencapai 486,743 wisatawan. Oleh karena itu, pria asli kota Malang itu pun berharap kehadiran aksita yang merupakan wadah bagi para pelaku industri pariwisata menjadi sangat penting bagi kota Malang untuk ikut mengangkat dan mempromosikan potensi wisata di tingkat nasional hingga internasional. Sejumlah pernyataan itu pun diamini oleh Ketua Umum Asita, Dr. Nunung Rusmiati MSI yang mengaku akan membantu dan bersinergi dengan Pemkot Malang dalam memajukan pariwisata maupun travel legend. Dalam momen ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudi Nuno secara virtual mengucapkan selamat ulang tahun kepada Asita. Pihaknya pun berharap agar semua pelaku usaha wisata terus bekerja dengan maksimal sehingga dunia pariwisata terus bersaing di level nasional maupun internasional. Yang tak kalah penting, pada kesempatan ini, Asita dan Pemkot Malang menandatangani kerjasama untuk saling memajukan dunia pariwisata di meliputan Dinas Kominfo Kota Malang. Terima kasih. Terima kasih.